Salisan yang ketiga Annalmu tawassila temen setuhune wongkang tawassul Ikulawi atakoda lamun nekoda gesobomu tawassil Annaman temen setuhune wongkang tawassalakang tawassul sopomu tawassil Bihi kelawanman Ilaullahi maring Allah Iku yang fa'u bisa bareng manfaat sopoman Waya durulan bisa melarati sopoman Binafsihi kelawan awak divini man Misrallahi halimadani ing Allah Audunahu uta tanpa izini Allah Faqadz ashroka mengkau temen-temen syirik sopoman Kalau ada orang yang tawassul Kok punya keyakinan Bahwa yang dipakai Untuk tawassul itu bisa memberi manfaat atau madorot secara pribadi Tanpa izin Allah Maka itu dipastikan musyrik Itu yang ke-3 Meyakini bahwa yang dipakai tawassul itu bisa memberi manfaat kebaikan Atau madorot secara mandiri tanpa izin Allah Maka itu dipastikan musyrik Ya Itu yang ke-3 Prinsipnya Rabi'an Anna tawassul Temen setuhun Tawassul Ikulaisya ora ono otopo tawassul Ora ono ikulaziman tetep Tawassul Iqumu tawassul Tawassul Iqumu tawassul Iqumu tawassul Iqumu tawassul Sobaibadika Allah Iqumu tawassul Iqumu tawassul Tako na'ani tentang Iqumu tawassul Iqumu tawassul Iqumu tawassul Iqumu tawassul Iqumu tawassul Iqumu tawassul Ayan ma'ing ndi ndi perkoro, tada'ungu ndungu sofosirokabeh, falagu monggo iku kedui Allah al asma'ul husna utawi asma'ul husna. Prinsip yang keempat, tawasul itu bukan keharusan. Tawasul diijabahinya dungu, dikabulkannya doa, itu tidak tergantung tawasul atau tidak. Ini prinsip yang keempat, tawasul itu bukan keharusan, diijabahi atau tidak doanya seseorang tidak tergantung tawasul atau tidak. Tetapi asalnya, asal pokoknya dungu itu kepada Allah mutlak, tidak harus tawasul. Dasari ayat, wa'idha sa'alaka'ibati ani fa'ini qorib, dan seterusnya. Inilah empat prinsip yang harus dipegangi dan kita pegangi. Yang pertama, tawasul itu sarana berdoa kepada Allah. Jadi hakikotnya yang kita tuju adalah Allah. Yang dikitabah kita tawasul itu tidak lain, tidak lebih dari sarana dan wasilah untuk mendekat kepada Allah. Itu yang pertama. Kedua, orang yang melakukan tawasul itu dikarenakan dia cinta kepada yang dipakai untuk tawasul, dan dia yakin bahwa Allah mencintai yang dipakai untuk tawasul. Yang ketiga, bahwa tawasul itu orang yang tawasul tidak boleh meyakini bahwa yang memastikan dikabulkan atau tidaknya orang-orang yang dipakai untuk tawasul. Siapapun orangnya yang meyakini bahwa yang dipakai untuk tawasul itu bisa memberi manfaat dan maldorot secara mandiri, itu dipastikan musyriknya. Yang keempat, tidak harus tawasul itu. Jadi tidak tawasul pun boleh. Dan Allah mengabulkan doa itu tidak digantungkan pada tawasul atau tidak tawasul. Ini empat hal ini yang kita yakini.